Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pertanyaan Jika suami istri berjima di siang hari Ramadan Maka siapakah yang diwajibkan kodok beserta kafarotnya? Jawabannya ini ada beberapa pendapat Yakni tiga Dalam masalah kafarot dan daplanggaran Sebab persenggamaan di siang bulan Ramadan Yang pertama kewajiban kafarotnya khusus bagi suami Ini pendapat yang paling suahe Yang kedua kewajiban kafarotnya bagi suami Untuk dirinya dan untuk istri Satu kafarot untuk mereka berdua Jadi dijadikan satu langsung Yang ketiga Masing-masing suami istri wajib mengeluarkan kafarot Pendapat paling sohih adalah yang menyatakan Kewajiban kafarot khusus bagi suami Sebagai denda buatnya sendiri Dan untuk istri tidak diwajibkan sesuatu pun Kecuali kodok Yang keempat kewajibannya bagi suami hanya saja Dia wajib mengeluarkan dua kafarot dari hartanya Satu kafarot untuk dirinya Dan satu kafarot untuk istrinya Ini pendapat Ad-Darami dan lainnya Andaikan suami batalin puasa dulu Pakai makan dan minum Terus menjima istrinya Apakah masih ada kewajiban kafarot ya Menurut Imam Malik dan Hanafi Wajib kafarot Sedang menurut Imam Syafi'i dan Hambali Tidak wajib Ini keterangannya Jadi Jika dalam keadaan puasa Anda berpuasa Lalu Langsung berjima Maka Suami harus bayar kafarot Istri harus kodok Tapi Kalau Anda sedang berpuasa Lalu Makan Karena makannya Anda batal puasa Sudah batal puasa Lalu berjima Maka tidak kena kafarot Menurut Imam Syafi'i dan Hambali Tapi menurut Imam Malik dan Hanafi Tetap kena kafarot Karena dihukumi Seperti berjima di bulan Ramadan Meskipun Hal yang membatalkannya Karena makan Bukan karena jimaknya Tetap dihukumi jimak di siang Ramadan Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati